Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul persahabatannya dengan yunisara tetap awet meski kini jadi menantu cendana mayang sari salah tingkah saat tabiat aslinya di arisan kepompong dibongkar sang penyanyi jangan buka kartu tak banyak yang tahu jika istri pengusaha bambang terlihat mojo sekaligus menantu keluarga cendana mayang sari telah bersahabat dengan penyanyi cantik yunisara sejak tahun 90an meskipun sekarang sibuk dengan kehidupan masing-masing namun mayang sari dan yunisara tetap menyempatkan waktu untuk bersuah satu sama lain untuk melepas kerinduan pasalnya mereka berdua kini tergabung dalam geng arisan kepompong yang juga beranggotakan artis-artis papan atas sebut saja meligus lau rosa usisul istiawati hingga momogesia lama tak bertemu mayang sari baru-baru ini menyambangi kediaman sang sahabat yunisara yang ragunan jakarta selatan momen manis ini berhasil terekam dalam tayangan youtube mayang sari ofisial pada sabtu lalu kelanjutannya pun bisa ditebak pertemuan mereka pun berujung obrolan soal tabiat asli satu sama lain yang tak pernah terekspos publik dikenalkan citranya yang cool dan berwibawa di depan publik siapa sangka mayang sari berhasil disekakmat oleh yunisara hingga salah tinggal kita ketemu itu tahun berapa net tanya mayang sari seraya menyebutkan nama yunet yang tak lain panggilan sayang untuk yunisara kita itu ketemu tahun pas kampanye bo jawab sang sahabat sambil mengira-ngira enggak kampanye re di jogja waktu ada festival apa borobudur 94 sanggah mayang sari pelantun lagu tiada lagi lantas mengutas kisahnya yang pertama kali bersuah dengan yunisara 27 tahun lalu tepatnya pada tahun 1994 awet bersahabat bertahun-tahun sang penyanyi kemudian membongkar rahasianya yakni dengan mengikuti arisan yang sama dengan sahabatnya teman mst saya ketemu sama yunet itu pertama kali adalah kurang lebih di tahun 94 kenangnya sampai sekarang kita masih berteman baik kita masih ketemu di komunitas yang sama kamu ingat enggak tanyanya pada yunisara dia bandar arisan paling ujar yunisara sambari tertawa bak bandar arisan andal mayang sari berhasil menggelar arisan kepompong yang berbeda 180 derajat dengan acara pada umumnya lantaran mewajibkan pesertanya memakai dress code dan berlokasi di pusat perbelanjaan oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Plok Berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya sampai kebapai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati